Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas BMS jujur saya juga sedang belajar apa bedanya disini ada R di IC nya sedangkan di sini tidak ada dan sebaliknya Oke saya coba yang ini dahulu jadi untuk arsip saja ini nanti akan saya coba cari gambar lengkapnya mudah-mudahan ketemu Oke kita lihat dulu data sheet dari penjualnya Oke kita lihat kalian perhatikan bedanya antara balance dan enhance ada resistor untuk balancingnya jadi bila tegangan baterai salah satu lebih besar dia akan eh meluk artinya membuang agar sama dengan yang lainnya lihat dahulu spesifikasinya charger voltage-nya kalian gunakan 12,6 sampai 13,6 volt kemudian di charge-nya bisa 40 Ampere chargingnya bisa 20 Ampere Oke rangkaiannya seperti ini kalian paralel saja rangkaiannya seperti ini ini nol merupakan baterai ini positif baterai ini 12,6 seri pertama 4,2 kalian lihat dari negatifnya Hai kemudian yang kedua dari positifnya 8,4 jadi hitungan pertamanya dari negatifnya yang pertama Oke kemudian tidak ada lagi balansnya jadi kalian tinggal coba saja jadi menurut saya yang bagus kalian beli yang balans Hai artinya PCB nya yang ada resistor seperti ini kalian lihat bedanya Hai ke Bro kita ke praktek saja Hai Oke kenapa saya coba ini jadi saya cari yang balans kalian lihat ada ada resistor balansnya nanti rangkaiannya akan saya coba tampilkan Hai nah saya praktek dahulu Hai saya mencoba hanya menggunakan tiga buah paralelnya terserah kalian tinggal kalian hitung saja atau save save folder saja dahulu tiga Hai ke Bro sudah saya solder kalian perhatikan untuk titik 0 dan 12,6 ini ini yang ke baterai mungkin kalian harus menggunakan kabel besar kemudian ini lambang minus dan plus ini untuk charger kalian harus gunakan kabel besar juga kemudian tegangan yang 4,2 dan 8,4 bisa kalian gunakan kabel kabel kecil karena hanya di teksi saja Hai dan ini biasanya 3s digunakan sebagai pengganti aki Hai pokoknya gunakan kabel besar yang biasa pada kendaraan minimum Hai ke saya pasang ke Bro agar terlihat rapi saya pasang seperti ini saja kalian bisa pasang terserah kalian yang pasti ini untuk ke charger minus positif kemudian ini positif baterai saya akan pasang tiga buah seri ke Bro ini yang positif untuk charger input output kemudian ini negatif input output yang negatif kemudian yang 4,2 sorry ini negatif baterai 0 dan ini positif baterai 12,6 jadi positif negatif positif negatif positif negatif hitungannya yang 4,2 kalian lihat yang negatifnya ini negatif jadi yang di positif yang pertamanya 4,2 oke saya pasang disini saja Hai kemudian Hai kemudian yang 8,4 kalian pasang yang dekat positifnya di sini oke sudah saya ulang 12,6 positif kemudian 8,4 Hai kemudian Hai kemudian 4,2 kemudian negatif Hii Hai gationstan percaya lagi hai 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 g karena 80 h evalu ini negatif 2 atau negatif positif Hai kemudian 4,2 ini Hai gajang ke dalla season anda ke berjalanan akan ayam utilize presentasi Hai C4 jangan sampai salah ini negatif-positif ini negatif-positif kemudian yang ketiga 4,05 beda-beda sedikit ini sudah saya charger juga ini positif kedapat negatif-negatif-positif Oke sudah kita coba ukur total Hai sorry saya pasang dahulu suhunya Hai disini saja saya pasang pengukur suhunya saya ukur tegangannya biasanya kalau baru belum tersambung kita coba saja kalau sudah terukur 12,03 Oke Bro sudah saya siapkan ini pengukur tegangan ini pengukur arus ini pengukur suhu jadi bila kalian ingin menggunakan ingin dijadikan seperti aki motor tinggal kalian bagi saja misalkan ini 1500 misalkan ingin menjadi 7 AH seperti aki motor tinggal kalian bagi saja 7000 dibagi 1500 kira-kira 4 buah atau 5 buah tidak masalah karena ini arusnya besar tapi saran saya sih 3 atau 4 saja sudah cukup atau kalian cari yang 2500 seperti ini cukup 3 saja jadi seperti 7 AH pada aki Oke sudah saya charger ini tegangan baterai awal saya menggunakan tegangan charger 12,6 volt tegangan minimum charger modul ini Oke saya coba charger kalian perhatikan arusnya 800 dan suhunya kalian perhatikan suhu modul sepertinya kelemahan modul-modul seperti ini tidak ada indikator sama sekali jadi kita kadang bingung kalau tidak menggunakan meter apakah sedang charger atau sudah full jadi memang harus ditambahkan indikator charger dan indikator full nanti akan saya buat oke karena arusnya kecil sekali 730 harusnya suhu tidak naik karena ini modulnya sangat besar sekali 40 ampere 20 ampere continue pada saat charger harusnya suhu tidak naik kalian perhatikan tapi mulai naik sedikit oke kita ukur dahulu masing-masing baterai bentar lagi penuh mungkin 4,17 4,16 masih belum balance oke saya coba charger tidak tahu berapa lama kita coba saja apakah balance dan sepertinya memang mantap modul ini karena arus yang jelas suhunya tidak naik oke saya diamkan apakah balance oh ya jadi kita tunggu ini sampai tegangan 4,2 x 3 sekitar 12,6 apakah bisa cut off kita coba saja oke setelah satu jam sudah cut off kalian lihat arusnya 0 tegangannya 12,67 tapi suhunya malah naik setelah cut off padahal pada saat charger suhu tidak naik sama sekali ini karena proses balance ini boleh dibilang kelemahannya atau keuntungannya menggunakan balance saya ukur tegangan masing-masing baterai kalian perhatikan pasti berbeda ini karena suhunya naik 4 4,16 4,2425 oke bro dalam menggunakan modul balance ini memang menurut saya lebih bagus tapi dengan syarat kalau bisa gunakan baterai yang sama kualitasnya karena memang ini kualitasnya berbeda jadi malah suhunya naik pada saat sudah selesai mencharger paham ya bro oke kita lihat rangkaian perbedaannya antara balance dan enhance oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sihat walaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat Terima kasih.